Please welcome to one and only... ...Gadis Maling Cantik Satu Tendean... ...Ayuh Rosmalina... Oh memang cantik, oh cantik... ...Jangan bergerak lagi... ...Kalah sedang berjalan... ...Singkat Rosmalina, hey... ...Kalahkan dia buka, pastiku si Rami... ...Rumpa gerganku jaga... ...Tendean supaya... ...Rosmalina, piruang Tendean... ...Singkat... ...Dengan perawakan yang lincah... ...Centil menggoda bapak-bapak... ...Rosmalina, artis Tendean... ...Tarit Awal... ...Banyak bunga-bunga... ...Nampak berasa kiri... ...Seolah-olah kumbang... ...Tiada penuli... ...Azat Awal... ...Kemuliah Tuhan telah mencinta... ...Kegang penandian... ...Hingga mempesona... ...Moga-moga pribadinya... ...Setap menaraskan... ...Oh memang ngetampak... ...Oh ngetampak... ...Sangat memilakan hati... ...Habila sedang berjalan... ...Rosmalina... ...Ober... ...Kemuliah Bunga... ...Pasti ku siremi... ...Lupa karena kau jatuh... ...Dekat setelah hari... ...Biar akan ku coba... ...Mahapirinan lagi... ...Azat... ...Biduang Pembea... ...Rosmalina... ...Kerry... ...Broni... ...Digoyang lagi... ...Aye... ...Karek awo... ...Iyaw... 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 Adamuk... ...Iyaw... appearing... ...Iyaw... esty zumoter... ...Na. Memang tampan, oh tampan, sangat kongli padaku Cocok-cocoklah sedang berjalan dengan mahasiskan Misalkan iya bunga, pasti kusirah bini Memotanya yang ku jaga, bikin sekeluh hati Biar akan ku coba menghampirinya hati Siapin matador, jangan ngobrol, dipanjang-panjangin Rosmalina, iya mas, ku jawab lagumu Apa jawabannya mas? Aduh Rosmal, mengapa lupa padaku Selama engkau dirangkau, ku tunggu-tunggu dirimu Berliku-liku janjimu, berdelok-delok cintamu Sehingga aku jenuh pada dirimu Pada dirimu Tentunya mengapa lupa padaku Selama engkau dirangkau, ku tunggu-tunggu dirimu Tentunya mengapa lupa padaku Di tepi teluk payung Setiap kapalnya singgah aku keharap Engkau yang datang membawa Cinta-cinta semua Semua-semua kita Hati Terima kasih Mohon revealed Kita, kita lagi ada mainan baru, Shay. Betapa kejam hidupku. Usir Ruben dari kampung ini. Betapa kejam dirimu. Oke, dan sekarang. Untuk mengawali hari ini, untuk manis yang ada di rumah. Sekarang kita akan masuk ke Seldet. Selasa update. Ngedet-ndetan tiap hari. Ngedet-ndetan tiap hari. Oh, imbat-imbat apaan loh tiap hari nih. Wah, harus makin hati-hati nih kita nih. Kita pake langsung. Ini dia, pembaca beritanya. Siapa? Wendy Cita-citai... Eh, apaan sih? Wendy... Wendy Cita-citati. Wendy Cita-citati. Wendy Cita-ti. Wendy Cita 风 mechanics. Wendy Cita-citai... Eh mohon maaf lu sini lu ceritanya apa? Bruce Lee mah begini ga pake celana lagi. Tadi buru-buru bang, buru-buru boxernya di luar. Ini Bruce Lee, ini Bruce Lee. Nampai badan lo ketawan, nampai kuning hitam begitu. Karena emang bajunya begini Nora lu. Bruce lu orang Cina dong? Rambut lo kayak gini kayak temen gue Ernie anak kampung Melayu. Tunggang main di Paddy. Tunggang main di Paddy. Oke sekarang ada apa? Siapa? Oh ga ada atlaksi sih main gini-gini dong. Cita-cita. Wohada! Main dong atlaksi. Mak kan belum mulai. Biasanya kalo omongan-omongan orang tua suka kejadian. Lah iya orang belum mulai gini. Kena kepala nih. Kendoain. Kendoain. Yaudah lagi gitu. Ya takut-takut akhirnya doaan itu jadinya. Awas janangi. Kagak ya, kagak ya. Janda! Janda! Wen! Wen kalo ginung jangan dipaksa Wen. Teriaknya beda. Janda! Engga! Saran. Kalo saran gue. Saran gue. Ngecek temperatur otak kita penting ngerti ga? Apakah kita di kapasitas yang normal atau engga? Ngerti ga? Takutnya lu nyaman atau engga? Ya. Ada berita. Eh tapi jangan salah lu ya kan? Jangan salah lu. Kita berempat akan manggung di Malaysia loh. Jangan bukan cuma kita berempat. Ya. Semua penontonnya juga baru ke Malaysia. Jadi dengerin nyampe Malaysia nanti dianterin sama Wendy ke rumahnya masing-masing ya. Aduh. Malik. Tidak tau eh. Yuk, yuk, yuk. Silahkan, silahkan. Oke. Ini ada belita pertama. Ini belita datang dari sebelum kita bahas kita lihat dulu tayangan berikut ini. Aduh. Aduh. Dia lagi ngecet terus jatoh. Jatohan. Rekado gendong lu jatoh dari atas. Oh, lu enak gitu. Kan mejanya dipegangin lu di atas gitu terus jatoh. Lu tinggal nyuluh gue yang bocol. Oke. Ada tayangan kedua gak? Ada. Oh, jadi dari tayangan itu makanya kalau apapun itu harus hati-hati. Hati-hati. Boleh berjoget. Boleh joget dangdut. Tapi lihat kondisi. Ini orang lagi ngomong dia ketor. Oh, berempat. Kita ke Malaysia. Oke. Oke, berempat. Kalau ke Malaysia lu berangkat sama keluarga. Iya dong. Lu berangkat sama keluarga. Sama keluarga. Kita berdua dong yuk. Kalau gue mumpung kita lagi manggung di Malaysia. Iya kan. Kalau gue bilang lu berdua akat aja hari besoknya. Ngerti gak? Guaas. 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 Bu sama bapak gue seawa minta emang gue maang gue maan. Gia minggu sama Ayu. Ruben bawa keluarga, gua bawa keluarga, lu bawa ke lurahan. Bawa dong. Bawa dong. Belom tau kalau itu. Ini ada �. Jangan bricksin teren lebih menarik. Sudah pipa diomelin. Oh tenang… yang dimarinkan ipot bukan gue. Oke, ada berita berikutnya gak? Selanjutnya ada berita. Sebelum kita bahas kita lihat foto berikut ini. Lunch date with monyet. Ini ternyata lagi lamai dipebincangkan. Karena kan cita-cita tak manggil cowoknya monyet. Ya kan? Soleh, soleh. Oh gue monyet. Dia mah gorilla bukan monyet. Kadang-kadang hilang. Kalo gak tahan. Oh iya. Gitu, jadi sekarang lagi. Dia gorilla, bini gue manggil gue lutung tau gak? Oke, terus? Untung gue dipanggil kera kalo dirumah. Jadi sekarang lagi ramai diperbincangkan. Karena katanya ini seharusnya tidak manggil pacarnya begitu. Itu kan suka-suka dia panggilan sayang. Kenapa lo? Cita-citata kan jawab juga kalo dia itu sebenernya pencinta binatang. Suka binatang. Dia piara monyet juga. Mungkin karena buluan kali. Hah? Mungkin karena banyak bulu kali. Karena kalo monyet itu kan identiknya lucu kali. Lucu. Gak harus jelek. Ya kan? Bener gak? Iya lah. Woi kan cuman nanya. Woi cuman nanya. Woi cuman nanya. Oke, belita selanjutnya. Ini ada sayangan sebelum kita pas. Jadi ini rame pokoknya ya. Rame pokoknya. Semoga ini mah tidak ada apa-apa ya. Panggilan sayang semua beban. Yang penting gak dipanggil sama mak sakit hati. Tidak semua monyet jadi demon terpanjang lagi. Oke. Berita selanjutnya. Mau ke mana? Iya. Mana? Emang lo pake mobil? Seluruh nih nih. Nih atua. Kita punya aturan bro. Mana? Lu panjang dulu sana ya. Gue telepon di sana ke sini nih ya. Telepon. Bapaknya ini biasa aja. Ini jalannya marah-arah ya. Kesana apa kesitu? Kesana apa kesitu? Gue tanya. Kesana apa kesitu? Yang bener gimana aturannya? Hah? Ini gak bener ya. Maka-maka. Lu aja lu sama kelem. Lu seseorang ngatur gue. Dia main tahan K Totak. Slet umur enggak. Cokin pake kelemah. Lu aja pemakaian. Awak mah pakai pendakang. Lam murdered people... Enggak aku ini benernya川 Karen. Taral bener gak? Lu pakai pendakanghhhh gak? Itu pake lemah. Lu pakai pendakang. Gue saya hidupin. Lu pakai pendakang. Lu pakai pendakang bener nggak? Kasih hidup orang. INTERVIEK Sawak-jektikan. Tenggak orang bener. Jalan-jalan, jangan jangan kaya orang bener Saya melakukan aturan, Pak Lu polisi bukan Bukan lagi, kita masih rata Jangan jalan Rekadegan yuk kayaknya lucu nih Ini orang-orang berpikir gini Gak apa-apa gue salah jalan Yang penting gue gak melawan orang tua Gitu kali ya Ayo yuk, kita rekadegan Kita jalan-jalan ke sana Orang-orang yang kaya gitu Orang-orang yang kaya begitu itu yang bikin negara jadi gak maju tuh Malu, kalau gak boleh gitu Aku sekarang puter balik, kalau tau sana jalan Hei, hei, tadi adegannya motor bukan truk Motor 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 Ini malu Malu gak ada temen Gue pokoknya sekarang gue diberonis gue punya karakter ya Apa? Karakter gue lugu Karakter gue dua, lugu, malu-malu Kalau gue karakter baru menuju ulang tahun bronis itu pendiam, ngerti gak? Gitu Ayo lu kalau berani lewat sini, lewatin kita bertiga Ayo Salah jalan sendiri, ayo Salah jalan Kita yang salah jalan apa mereka? Iya Lu lah yang salah jalan itu yang bener Kita yang salah jalan yang bener Kalau menurut gue mah kita gak salah jalan Iya Lu berkeluarga? Keluarga Lu berkeluarga? Berkeluarga Berkeluarga Oh, iya Karakter juga berkeluarga Lalu Apa sih orang cuma ngomong kayak gitu emosi? Tau Oke Oke Salah jalan ya? Yang salah jalan Mohon maaf dengerin, dengerin mohon maaf Jadi sorakin dulu mohon maaf, saya niatnya mau naik motor. Saya udah duduk motor, dia ngegas ga jalan. Keberatan, keberatan. Keberatan, keberatan. Emang bannya ga dipasang bapaknya. Pokoknya intinya, kalo salah udah salah. Oh keseringan nonton Sabian. Udah. Oke, pokoknya intinya sebenernya kalo misalkan memang jarang itu digunakan buat... Ini ngapain PKP? Jangan ngelawan arah, pokoknya. Hormati semua pengguna jalan, ya kan? Hormati, guru, sayangi, teman. Pokoknya intinya gitu ya. Pokoknya tahap peraturan. Tahap peraturan. Iya lah. Saling mengingatkan bro. Bukan karena tadi emangnya lu polisi. Si kuping apa terehan. Bukan karena tadi orangnya ngomong gini. Emangnya lu polisi sebenernya engga. Bukan masalah itu. Justru. Ibaratnya kita sebagai warga negara yang baik yang harus menaati peraturan. Jangan saling mengingatkan. Sebenernya engga perlu ada polisi juga di jalan itu ya. Kalau kita bener-bener taat ya. Jadi Kiel. Kelihatan selanjutnya. Ada foto. Hei Wen. Jadi Kiel berangkat nih? Berangkat dong. Melihat kecoak tadi pagi langsung buru-buru ngambil semprotan di atas rak. Engga sadar kalau yang aku ambil itu pilok silver. Sekarang aku engga bisa membunuhnya karena dia malah keliatan keren. Oh salah ngambil. Harusnya buat kecoak. Buat binatang. Ini sebenernya lucu tapi bercanda ini agak berat ya. Berat. Kalaupun ini engga lucu ya. Lucu aja dia tadi ketawa aja. Contoh aja. Engga dulu yang berat. Dulu kali engga cuma kaya gak berat. Engga engga kalau gue ngga berat. Makannya KW. Orang apa ngga kenapa. Makanya Meka. Jadi otak lu ngga berat sebelah. Eh tapi jadi ini Hadia benar-benar mau ngawINTin deh. Soalnya dia udah lehernya udah berat Ah. Se depl frustrated untuk itu. Sebenernya lu yang berat lu. Iya dia, makanya kayak Ayu tuh... Makanya! Gue capek, sampe... Ada netizen ngomongin komentar gini. Apa? Buruan Kaigun kawinin kayu, ntar kalo kayu gak dikawin-kawinin ntar kawin sama orang. Gue bilang gapapa kalo dia kawin sama orang ntar gue buatin baju. Oh gitu. Gue langsung malekat. Ya ampun Kaigun, best banget ya ampun. Gue langsung, gue langsung di atas genteng itu gue rasa jadi ibu peri gue gini. Oke, kalo gitu. Tadi ya kawin kawin sih. Iya, iya, iya. Kan cuma bacain. Hei. Jangan salah. Iya jadi kawin dong ntar gue sempurut gitu. Oke. Oke. Dia ngatain materi itu katanya kurang. Lah dia barusan ngomong juga kurang. Oke kalau begitu. Kita harus kompak, kita mau panggung kaki alasan. Oh iya, iya. Kita harus kompak. Jangan ada kompet saat. Kalo begitu terima kasih sampai ketemu lagi minggu depan. Besok, besok. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Besok namanya Budet. Rabu Akden. Rabu Akden. Ya. Kami sekadet dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Judul hari ini cukup panjang. Judulnya adalah. Ada yang nyasai masalah pake debat. Ada juga yang pake bunga. Ada juga yang pake cincin. Siapa aja mereka? Hanya di brownies obrolan manis. Yes. Ini lagi rame. Pengacara nantang pengacara loh. Wah ini setiap hari di infotainment ini. Ribut banget. Oh bener-bener gue pengen denger langsung ya. Sangat, panggil deh biar selesai. Langsung kita panggil. Ini dia Mister Farhad Abbas. Halo. Balor Abbas melaporkan tentang kasus ikan porno. Yang lebih hot daripada. Ayo main ikut. Maaf. Tumpuk tangan dulu tuh mas Farhad. Mas. Tangan. Oke. Sebelum kita ngobrol. Aku ada tayangan dulu. Perhatikan tayangan berikut ini ya. Ini dia. Hari ini. Hari Senin. Tanggal 26 Agustus 2019. Hotman Paris akan di. Krimsus. Bagian Cyber. Polda Metro Jaya. Saya akan. Menghadap penyidik. Dalam rangka membuat berita acara. Sebagai pelapor. Jangan menakja. Terima kasih. Tidak kasih. Selama ini. Tidak. Tidak. Dagi, Tidak. Tidak. Lропone. Tidak. Oleh. Tidak. Mestylin. Tidak. Tidak. Sebagai pelapor, tidak ada maaf bagimu, proses hukum jalan terus. Kalau kita boleh tahu gerangan, ada apakah yang terjadi sebenarnya sih Mas Marhat? Ya yang terjadi itu sebenarnya ada orang yang menggemborkan dirinya, sukses ikan asing, masuk penjara gitu. Padahal dia lawyer, harusnya lawyer itu kan harus ada asas pradua tidak bersalah. Kalaupun masuk penjara kan bukan kewenangan dia, hanya dia berhasil membentuk satu opini yang dimana mengajak seluruh orang untuk menghujat dan menghukum klien kita. Nah tapi ketika kita melaporkan sebaliknya, ternyata dia gak berani tuh. Ketika diperiksa klarifikasi sembunyi-sembunyi, diam-diam, nonggolnya kapan kita gak tahu. Nah belakangan dia melihat celah, ada orang katanya menuduh dia. Padahal kita tuh gak pernah menuduh bahwa dia adalah pelakunya. Tapi akun HPH official itu adalah akun yang memposting video porno. Nah jadi ini dalam proses penyidikan. Jadi Mas Farhat pernah lihat akun tersebut memposting? Ya buktinya udah ada. Kalau Mas Farhat berarti follow-follow Anno? Oh enggak. Mas Farhat paling polonya pakai akun bodong mungkin. Iya 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 bisa jadi bener biar tahu. Aku aja gak tahu Mas Farhat. Ya kan kita ada beberapa orang saksi, kemudian ada informasi, kemudian rekam jejak digitalnya itu kan tidak bisa. Kan harusnya gini, bukan mengadakan sembara dapat 10 miliar jika membuktikan itu dia atau tidak. Tapi dia harus membuktikan bahwa Pak Polisi ini email gue, ini HP gue, ini IG gue silahkan buka. Pernah gak terjadi ya, kalau saran saya buat kepolisian, agar datang ke Bali periksa CCTV. Di kafe, kafe mik sekolah dan di hotel. Apakah ke handphone di Kapari nanti dilihat, itu hilang duluan atau dihilang-hilangan. Nah itu yang menjadi penting. Emang dari CCTV apa yang kita megang handphone kelihatan? Oh ketahuan, ada suasana kehilangan itu ada. Suasana penjurian itu pasti ada. Dan harusnya kalau hilang di situ kan ada laporan kehilangan dari hotel, jam berapa, sekian, itu kan pasti ada. Nah makanya ini kita melihat ini, ada orang kepanikan yang sangat luar biasa, sehingga kerjanya hanya memamerkan dia sukses, dia hebat, kekayaan dan lain sebagainya. Padahal gak ada nyambung. Ini bukan persoalan antara Farhat Abbas dengan Hotman Paris, tapi antara akun itu dengan hukum. Jadi lebih baik orang memamerkan kekayaan tapi tanpa menjelekkan orang lain atau seperti apa ya? Yang terjadi seperti itu, gitu. Dia anggap semua karena dia kaya, hebat, semua pada iri, gak ada kaitan itu. Nah justru kita merasa, loh kok sesama rekan lawyer yang harusnya saling menghormati, saling menghargai, kok tiba-tiba caranya menghina... Tapi awalnya gimana sih mas, awalnya tuh sampe terjadi. Mas ceritanya awalnya gimana sih mas, bisa sampe. Mas ceritanya awalnya gimana sih, kepo deh kita. Sampai Farhat Abbas, Hotman, Farhat Abbas, awalnya gimana sih. Sebelum kasus ini juga pernah cek cok juga kan. Sebenarnya gak ada masalah ya, cuman gak tau setiap punya instagram itu, setiap ada ngomongan instagram itu selalu mereka menghina-hina terus kita. Misalnya saya tuh gak pernah punya mobil kijang nih, dia ngajak cicil kijang. Nah kita gak pernah nyicil apartemen, nyicil apartemen. Selalu membanding-bandingkan. Tapi kalau sana itu kan dia tidak menyebutkan nama misalnya. Tidak menyebutkan nama. Ya tetap aja, semua followernya itu kan tetap mengarahkan ke kita. Tapi kalau misalnya... Kemudian masalah ikan asin, ikan asin. Wah pengecaranya diganti, dicopot, segala macam. Memang tujuannya kita, gitu. Ya bagi saya kan saya tidak melaporkan karena memang dia tidak menyebut nama. Memang Mas Cerit udah gak pegang nama? Masih, saya masih lawyer. Ini catat ya. Bagi pengecara yang menurut saya hanya pengembira aja mereka saat itu. Gue gak dicopot dari kasus Pablo dan Ray. Sampai sekarang saya masih kuasa hukum. Masih jadi pengacara. Itu fitnah itu. Oh dicopot, dicopot, diganti. Menyarankan kalau tidak bisa keluar biasa. Kalau lawyer itu, kliennya masuk penjara kita tinggalkan bukan pengecara. Kita membela bukan hanya kesalahan tapi hak asasi dia. Selama proses hukum. Jadi kalau semua orang yang bersalah gak ada, gak boleh dinampingi pengecara ya. Siapa? Dan dia banyak juga kasusnya yang ditangkap, yang dihukum. Itu banyak rekamnya. Tapi aneh. Mungkin karena penghasilan dia saat ini bukannya sebagai pengecara, sebagai youtuber gitu. Nah, oleh karena itu apabila kasus ikan asin ini terbukti bahwa memang ada rekam jejak digitalnya diposing dari akun milik HPH tersebut. Kita minta dihukum seberat-beratnya karena ini merusak bangsa dan merupakan mata pencarian daripada pelaku. Oke. Jadi memang berbuntut panjang sebenarnya. Panjang. Terus gitu ya, kayak menang khusus. Oke, aku ada foto lagi coba. Perhatikan foto berikut ini ya. Oh, postingan ya. Pengacara internasional untuk tepat dan buka-buka bukti dan saksi live, head to head, kapan dan dimana. Gue ungkap kebohongan dan amnesia lo. Kalau berani tentukan waktu dan tempatnya. Gue datang, FA. Ya, ini sebenarnya, kita lihat ya. Orang yang melaporkan saya itu kan selalu membuat suatu opini yang seolah-olah kita itu fitnah gitu. Makanya gue tantang, ayo para follower mereka. Lu kan tau, gue kan pelapor gitu. Saksi-saksi gue ini kebanyakan lawyer semua. Yang tidak mungkin berbohong dan mengaku melihat video itu tanpa adanya kesaksian. Baik secara langsung maupun dilihat mata pun didengar langsung oleh para saksi. Nah, daripada lu ngoce-ngoce di sana, ngoce-ngoce berjuang buat rakyat di kopi dan lain sebagainya. Ketemu Farhad Abas, kita saling menelanjangi bukti gitu. Kita bicara, jangan sudah punya akun tercontreng biru yang ya. Sudah kan dulu udah jawabin selamat. Artinya siapa saja yang memiliki contreng biru itu gak boleh dibilang itu HP anak gue. Itu ada admin gak boleh, dia harus bertanggung jawab. Masalah yang itu meringankan atau dibuktikan oleh pengadilan nanti di pengadilan gitu. Tapi om Farhad itu yang om lihat ada postingan itu terus kecapture? Ada sempat kecapturean? Oh iya, bahkan videonya lengkap semua udah ada. Tapi berapa lama kira-kira itu terposting? Mungkin kurang lebih ada antara setengah jam sampai satu jam kurang lebih. Kurang lebih ya. Ini kan mereka menyadari alibi kalau menurut saya ketinggalan. Ini bukan satu ilmu. Kalau dulu orang menghilangkan barang bukti, polisi yang susah karena susah membuktikan. Kalau sekarang tersangka menghilangkan barang bukti dia susah sendiri. Dan ilmu seperti ini sudah digunakan oleh Pablo ketika diproses di Polda. Ketika membuat satu alibi melaporkan Pendi dan di Reben, perusahaan Rebennya dia. Itu polisi gak? Lu dianggap menghambat prosesnya. Akhirnya jalan, dapet. Dan saya yakin proses ini, kasus ini bukan hanya kasus langkah. Tapi merupakan langkah promoter, profesional, modern dan terpercaya. Kita akan buktikan di sini. Apakah Singa atau Pak Uang bisa membeli hukum dan segalanya? Saya yakin tidak. Saya percaya pada polisi bahwa dia akan terus mengusut kasus ini sampai adanya tersangka dan dihukum seberat dan semaksimal mungkin. Oke. Justru yang saya mau tanyakan ini kira-kira ada bukti apa dari Farhad Abbas sehingga mau menantang dari pihak lawan, dari pengacara lawan. Itu untuk bertemu langsung debat terbuka ya. Saya akan tanyakan apa bukti yang sudah disiapkan. Sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di Bronis Abrolan Malik. Terima kasih sudah menonton!